Kita beralih ke informasi pilkada. Untuk meningkatkan jumlah pemilih pada pilkada bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur nanti, KPU Kudus gencar menggelar sosialisasi. Untuk mempermudah sosialisasi, KPU memilih pasar tradisional yang merupakan tempat berkumpulnya warga. Untuk mendorong partisipasi pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus menggelar sosialisasi pemilihan bupati dan gubernur 2018 di pasar tradisional Bitingan Kudus. Menyasar pada pemilih yang masih belum mengetahui waktu dan tata cara pemilihan, KPU membagikan sejumlah stiker dan souvenir yang berisi pesan untuk datang dan melakukan pemungutan suara. Warga yang ada di pasar tersebut diajak untuk datang ke TPS yang ada di pasar desa pada tanggal 27 Juni 2018 nanti. KPU juga mengajarkan tata cara pemilihan pada warga yang masih belum tahu. Pasar dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena menjadi tempat berkumpulnya banyak orang. Dengan alasan tersebut kegiatan sosialisasi pilkada akan menjadi lebih mudah dan efektif. Pasar karena pertama sebagai pusat perdagangan keramean, banyak warga, banyak masyarakat yang disini, yang ngumpul disini jadi satu untuk lebih efektif menjadikan pasar sebagai destinasi atau titik untuk bahan sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur. KPU akan rutin melaksanakan sosialisasi pilkada karena masih banyak warga kudus yang hingga kini belum mengetahui kapan waktu pemungutan suara. Selain memilih dua calon gubernur dan wakil gubernur, warga juga harus memilih salah satu calon bupati dan wakil bupati dari lima pasangan calon. Hendry Agusta melaporkan untuk NET.